Intro Sheikh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam besar di Masjidil Haram Beliau berkelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia Beliau merupakan ulama produktif yang menulis kitab-kitab penting yang menjadi referensi pembelajaran pesantren khususnya di Indonesia Sheikh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Banten pada tahun 1813 Masehi Ayah handanya bernama Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah Beliau merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Tepatnya dari jalur Sultan Maulana Hasanuddin Pendidikan Sheikh Nawawi Al-Bantani dimulai sejak kecil Beliau mendapat pendidikan dasar agama Islam langsung dari ayah handanya, Sheikh Umar bin Arabi Pada usia 8 tahun, Sheikh Nawawi mendapat pendidikan dari Kiai Sahal Banten dan Kiai Bain Yusuf Purwakarta Setelah usianya mencapai 15 tahun, Sheikh Nawawi mendapat kesempatan untuk ibadah haji Sekaligus belajar berbagai ilmu agama Islam di Mekah Di antara guru-guru beliau, yaitu Syed Ahmad Nahrawi, Syed Ahmad Bin Yati, Ahmad Zaini Dahlan, dan Muhammad Khotib Al-Habali Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Sheikh Nawawi kembali ke tanah airnya untuk sementara Ketika itu, pada masa penjajahan Belanda, Banten dalam kondisi yang tidak kondusif Beliau menyaksikan kezoliman dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda kepada rakyat Banten Melihat hal itu, kilora jihad Sheikh Nawawi pun berkobar dan melakukan dakwah untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah Oleh karena itu, beliau diawasi dan dibatasi gerak-geriknya oleh pejabat Belanda dan pejabat lokal Bahkan, Sheikh Nawawi Al-Bantani sempat dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang pada saat itu sedang melakukan perlawanan Tepat pada puncak perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 Masehi, Sheikh Nawawi diusir oleh Belanda Sehingga beliau kembali ke Mekah dan hidup di Mekah hingga akhir hayatnya Sheikh Nawawi Al-Bantani meninggal dan dimakamkan di Mekah pada tahun 1897 Masehi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!